Yo, welcome back to VGamers Channel Disini gue bakal mencoba untuk berpetolang di server PvP Dan kita bakal memainkannya di official server Dan pastinya ini gratis ya guys Dan disini gue langsung aja kita bakal mencoba mencari server PvP yang paling rame guys Oke, gue liat disini yang paling rame adalah server Dead Island PvP Heart Asia Buat kalian yang pengen join, silahkan Dan tentunya ini gratis guys Tapi berhubung ini adalah official server Tentunya fitur-fiturnya itu original banget ya guys Berbeda dengan server VGamers yang menawarkan beberapa kelebihan Oke, buat kalian yang minat join ke server VGamers Silahkan cek di deskripsi atau di komentar pertama guys Oke, suara gue mungkin agak sedikit berbeda guys Soalnya disini gue menggunakan mic headset biasa Soalnya yang biasa dipake lagi rusak guys It's okay, well Oke, dan di hari pertama atau di awal petualangan Survivor Tentunya yang bisa kita lakukan adalah farming fiber, beri-berian, kemudian kayu Dan gue rasa sama aja seperti yang di petualangan new Survivor Kita fokus dulu ke leveling dan juga farming guys Oke, di awal-awal ini Oh iya, dan berhubung kemarin banyak yang request server gratis bang Pengen server gratis Oke, ini server gratis di official server banyak banget Silahkan aja join Tapi kalau untuk yang unofficial server yang VGamers Itu sorry banget guys Soalnya biaya bulanannya mahal banget Dan berhubung juga adsense gue dapatnya belum seberapa Jadi disini gue membuat sistem patungan ya guys Untuk membayar server bulanan Atau membeli slot masing-masing Dan untuk satu slot Harusnya harganya sekitar 17.500 atau 1 euro Tapi disini gue kasih keringanan Sekitar 14.000an aja per bulannya Dan tentunya kalian mendapatkan fitur-fitur yang keren guys Oke, buat kalian yang minat Langsung cek deskripsi atau komentar pertama Oke, back to survival PVP kita guys Disini gue masih mencoba untuk farming kayu tets Dan tentunya kita bakal membuat juga senjata pertama kita Yaitu stone pick Dan sambil kita cari-cari lokasi yang mantul untuk bikin base Dan disini gue rasa di pinggiran pantai ini sama sekali gak aman guys Soalnya gue liat banyak banget base-base orang yang pada hancur Oke, disini kita claim dulu hadiah primal pass bulanan Dan buat kalian ketahui disini kita juga jual primal pass murah Dan juga archetype murah guys Untuk di official server dan unofficial server Dan sebagai catatan ini bukan hasil kaleng-kalengan Ini hasil top up gue udah 1 jutaan lebih Tapi disini gue bakal jual murah aja ya guys Primal pass ataupun archetype Oke, kita equip dulu hadiah bulanan yang udah kita dapat Lumayan ini helm riot armor untuk pemula Ini bakal berguna banget ya guys Ditambah skin sayap yang keren Oke, disini gue masih lanjut farming dan juga levelingnya Oke, ini ada base tertinggal Kita coba aja cek siapa tau ada yang bisa dicolong Oke, sama sekali gak hancur Dan untuk merosak dinding kayu Kita membutuhkan kapak atau pick metal Berarti untuk stone pick ini Kita hanya bisa menghancurkan bangunan dengan bahan touch Oke, lanjut aja disini gue bakal melanjutkan farming-farming kita Dan sambil mencari tempat yang aman untuk base camp Oh iya, seperti yang udah kita bahas di video sebelumnya Untuk urusan farming kita serahin aja ke si dewa farming guys Yaitu must chop Ya, disini gue bakal coba teming dino pertama kita Yaitu must chop Dan ini must chopnya level 20 Proses temingnya cepet banget Tapi gak apa-apa lah untuk pemula Nanti kita cari lagi must chop yang levelnya lebih tinggi Oh iya, dan sedikit info yang belum gue review di video sebelumnya Untuk si must chopnya kita kasih kalung guys Biar kita gak kebingungan Pas dia lagi auto farming Jadi kita gak perlu bingung cari dia kesana kemari Soalnya kalau dino atau kreatur yang dikasih kalung itu Bakal kelihatan di map guys Dengan tanda titik-titik berwarna merah Oke, kita cek lagi si must chop tadi Sambil melihat sekitar ya guys Soalnya disini ada teri zino juga Kita harus hati-hati Nah, si must chopnya udah tertaming nih guys Langsung aja kita kasih kalung Dan gue bakal giring si must chopnya ke tempat yang lebih aman Oke, disini gue rasa udah lumayan aman Dan langsung aja kita suruh si must chopnya untuk farming guys Kita centang enable renderingnya Dan berhubung disini sumber resource-nya atau kayu dan juga rumput-rumputannya Agak jarang-jarang Gue arahin aja si must chopnya guys Caranya kayak gini Kita suruh dia follow Kemudian kita arahin ke tempat atau lokasi yang ada rumput-rumputan guys Kemudian kita klik stop Dan jangan lupa dicentang dulu enable renderingnya Oke, disini gue lumayan dapetin sedikit-sedikit Emang bener sih kita bisa farming yang kayak ginian pakai tangan guys Dengan cara mencabutin rumput-rumput ini Tapi kalau si must chop yang mengerjakannya itu bakal lebih banyak Hasilnya bakal lebih banyak Oke, dan lanjut disini kita sudah mendapatkan beberapa resource Dan gue bakal mencoba untuk mencari tempat dan lokasi yang aman untuk kita bikin best Gua rasa agak di perbukitan gitu guys Kita harus tetap waspada sambil melihat icon Dangerous yang ada di bagian atas kanan layar Oke, dan setelah beberapa lama muter-muter Akhirnya gue rasa ini lokasi yang aman Ini lokasinya dekat perbukitan yang ada dekat dengan Green Orbs Dan gue bakal mencoba untuk bikin best sementara kita disini Dan berhubung ini mode PvP kita harus tetap waspada guys Bisa saja sewaktu-waktu datang musuh atau players lain yang bakal menyerang kita Oke, dan sekali lagi di awal permainan ini kita cuma fokus farming dan leveling Nanti kalau level kita udah lumayan tinggi dan juga peralatan udah lengkap Kita bakal mencoba untuk menyerang para players lain Termasuk para players Chinese yang suka ngebarbar Dan sekali lagi buat kalian yang ingin join silahkan guys Join tribe gua dan kita bakal mencoba untuk invention para players lain Dan tentunya kalian akan mendapatkan kesempatan untuk masuk TV guys Oke, dan tadi kita udah fokus farming dan sekarang saatnya kita leveling nih guys Dan untuk leveling disini gue ngerjain misi seperti fotografi herbivora Kemudian juga berburu di loposaurus Oke, untuk misi memotoh herbivora ini kita udah pernah review di video sebelumnya Oke, dan gue skip aja Dan disini kita juga ngerjain misi hunt di loposaurus Dan ini hadiahnya bow askendan ya guys Lumayan untuk berburu ataupun teming dino Oke, kita skip after mission Dan sekarang saatnya kita cek si moscop kita tadi guys Hasil farmingnya Berhubung tadi kita udah ngasih kalung Jadi kita bakal dengan mudah menemukannya Wait, ternyata si moscop gua lagi dikroyok sama dilopo-dilopo si bocil barbar Langsung aja kita kill pake bow askendan yang udah kita dapetin tadi Dari berburu si dilopo ini Oke, cepet banget Langsung pada modar guys Oke, dan inilah episode pertama kita di server pvp Dan berhubung ini serius baru Jadi gue minta saran atau voting dari kalian Apakah kita bakal melanjutkan di server pvp ini atau enggak Oke, gue tunggu komentar kalian Jangan lupa kalau kalian setuju di like ya guys Dan sekali lagi buat kalian yang pengen join server vgamers Ataupun join ke tribe gua di server pvp ini Ayo guys, kita gabung rame-rame So please don't go I think that I'm invisible I think that I'm invisible So please don't go